Intro Hai guys, Balem Movie disini Di video kali ini kita akan membahas sebuah drama asal Korea yang berjudul Squid Game Drama ini mengisahkan tentang sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah uang 45,6 miliar won untuk siapapun yang bisa bertahan sampai di babak terakhir Terdapat 456 pemain yang datang dari berbagai daerah di Korea dan masing-masing memiliki hutang yang cukup banyak Oleh sebab itulah, dalam permainan itu mereka rela melakukan apapun agar bisa bertahan dan mendapatkan hadiahnya Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan diperlihatkan seorang duda bernama Gi Hun Ia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua Karena hal itu juga, istrinya meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain Bahkan hak asuh untuk putri semata wayang mereka juga jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Gi Hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya Ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian Beruntungnya ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak Namun begitu keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagi hutang pada Gi Hun Melihat segerombolan rentenir itu, Gi Hun pun segera kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya Namun sayangnya ia tetap tertangkap Ia mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh hutangnya dengan hasil kemenangannya hari ini Namun saat ia memeriksa uangnya, ternyata semua uangnya telah hilang Jadi saat proses pengejaran sebelumnya, ia sempat menabrak seorang gadis yang ternyata gadis itu telah mencuri semua uangnya Nah karena tak bisa membayar hutang, rentenir itu pun memaksa Gi Hun untuk menandatangani sebuah kontrak Yang berisi bahwa jika Gi Hun tak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat Maka organ-organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir Semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi karena di hari ulang tahun putrinya Ia tak bisa membelikan makanan yang enak serta hadiah yang indah Ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya Kini dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang tak akan sanggup ia bayar Di tengah keputus asaannya itu, Gi Hun pun mendapatkan secerca harapan Saat itu seorang pemuda memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan Pemuda itu berkata bahwa jika Gi Hun berhasil menyelesaikan permainan di sana Maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak Mendengar hal itu, Gi Hun pun langsung tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut Singkat cerita, Gi Hun dan orang-orang lain yang bernasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil Mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut Selain itu, semua HP dan barang bawaan mereka juga disita dan akan dikembalikan nanti saat mereka pulang Terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar Tempat permainan itu dikelola oleh seseorang misterius bertopeng hitam Dengan anak-anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun Di sana Gi Hun bertemu dengan beberapa peserta lain Di antaranya adalah Sang Wu, teman masa kecil Gi Hun Il Nam, kakek-kakek yang penyakitan Seorang pekerja asing bernama Ali Seorang gangster bernama Dok Su Seorang wanita bernama Mir Yong Dan gadis asal Korea Utara bernama Se Byok Nah, Se Byok adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang Gi Hun Jadi saat melihatnya Gi Hun pun menjadi sangat marah Namun belum sempat membalaskan dendamnya Para panitia pun datang ke ruangan mereka Kemudian panitia menjelaskan bahwa selama di sana Mereka akan memainkan 6 permainan Ada pun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan Dimana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan Lalu pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya Setelah menyetujui semua persyaratan itu Para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda Untuk memulai permainan yang pertama Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau Terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan Yang akan bertugas sebagai penjaga Nah saat sang robot berkata lampu hijau Para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin Agar mereka bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis Namun saat robot itu berkata lampu merah Maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali Karena jika ketahuan oleh si robot Maka mereka akan langsung dieliminasi Terdengar cukup simpel ya Namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan Bagaimana tidak maksud dieliminasi dari permainan bukan hanya sekadar dikeluarkan Tapi ditembak hingga tewas Peluru datang dari berbagai sudut Semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah Karena hal itu para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan Sayangnya tindakan itu bukannya membantu mereka Melainkan membuat mereka semua mati sia-sia Gihun dan beberapa pemain yang masih tersisa Terpaksa harus terus menyelesaikan permainan Meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak tak terurus di sekitar mereka Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish dengan aman dan tidak kehabisan waktu Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktu habis Akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melaju ke permainan selanjutnya Gihun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya Namun sayangnya ia malah terpeleset dan hampir jatuh Beruntungnya Ali yang berada di belakang Gihun berhasil menarik bajunya Sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos dari permainan pertama Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu Setelah menyelesaikan permainan pertama para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama Alhasil, mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dengan melakukan voting Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar Hal itu diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur Dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini Maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeserpun Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah Namun pada akhirnya dengan selisih satu suara saja Mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing Kesokan harinya, Gihun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi Dan melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya Ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan Polisi yang mendengar semua ceritanya hanya bisa tertawa Kemudian, Gihun pun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya Di sana terdapat sebuah nomor telpon yang bisa dihubungi Namun ketika si polisi mencoba mengkonfirmasi nomor itu Yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa Hal itu pun membuat polisi marah kepada Gihun dan menganggapnya telah gila Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi tersebut Entah apa alasannya, ia terlihat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gihun Ia bahkan meminta identitas Gihun pada para polisi yang mendengarkan cerita Gihun sebelumnya Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut Tak disangka ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Gihun Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang Junho pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut Di tempat lainnya, Gihun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya Ternyata, ibu Gihun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut Bahkan, dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi Namun, sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit Hal itu pun membuat Gihun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri Ia bahkan nekat meminjam uang pada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya Namun, yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya Yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri Hal itu pun tentu membuat Gihun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut Kini, Gihun pun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Gihun dan yang lainnya tertarik untuk masuk lagi ke dalam arena permainan Pada malam harinya, mereka semua pun berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta Namun, kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri Karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya Dari arah lain, Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil Kali ini, ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan Agar bisa menemukan kakaknya yang hilang Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya Agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun Seperti biasanya, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar Namun tak diduga ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan Yaitu membawa sebuah senjata atau barang-barang kecil yang mereka perlukan Dari 201 peserta awal, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali Yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah Di waktu yang sama, Junho yang kebingungan juga kini harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut Pada malam harinya, Sebyok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi Dengan bantuan Mir Yong, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya Di sana, ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali bersekala besar Namun ia tak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gula tersebut Kesokan harinya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua Sebelum memulai permainan, Sangwu bertanya kepada Sebyok tentang apa yang ia lihat kemarin malam Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya Sedangkan Sebyok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan Oleh sebab itu, Sebyok pun memberitahunya bahwa ia melihat para panitia membuat gulali Setelah mendengar hal itu, Sangwu pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya Dimana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling mudah Namun anehnya, Sangwu tidak memberitahu teman-teman terdekatnya tentang hal itu Dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit Seperti contohnya, Gi-hun mengambil bentuk payung dan kakek Il-na mengambil bentuk bintang Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak Hal itu pun membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan Mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan Kemudian terlihat Mir Yong yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum Agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan Peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman Namun yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang sulit Ditambah mereka juga dikejar oleh waktu yang semakin berkurang Dalam proses permainan itu, Jun-ho pun mulai dicurigai oleh panitia lain Karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di sana Di menit-menit terakhir, Gi-hun pun mendapatkan ide cemerlang agar ia bisa menyelesaikan misi dengan cepat Saat itu ia melihat bahwa gulali mereka telah memiliki polanya Jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali itu sampai bisa dipisahkan dari polanya tersebut Hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat Para peserta yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya Tadi sangka hal itu pun sangat membantu mereka Sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Il-nam berhasil menyelesaikan misi dengan aman Namun ada seorang peserta yang gagal mencoba melawan seorang panitia Oleh sebab itu, panitia yang lain pun langsung menembak peserta yang lain Agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut Dan memintanya untuk melepaskan topeng Namun begitu ia melepaskan topengnya Ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian Bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam aula permainan Kecuali saat mereka berada di dalam kamar dan sendirian Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan tersebut Dan part 1 pun akhirnya selesai Siapa ya kira-kira dalang dari permainan ini Dan apa ya kira-kira yang akan terjadi selanjutnya pada Gi-hun dan yang lainnya Pastinya bakalan lebih seru guys So kalau kalian penasaran jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya ya Biar Mimin semakin semangat buat ngelanjutin drama ini Sampai jumpa guys, bye